Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel Ketika membebaskan Konstantinopel Apa perkataan beliau ketika ngumpulkan seluruh pasukannya Beliau berkata Seluruh pasukannya dikumpulkan dan dia ingin tahu Apakah pasukannya ini taat kepada Allah ataukah tidak Solih atau kepada Allah ataukah tidak Kenapa kekuatan pertama bagi orang yang beriman Ketika berjuang menegakkan kalimat Allah itu ya kesolihannya dulu Perhatikan ucapan dari Muhammad Al-Fatih Siapa diantara kalian yang semenjak baliknya pernah meninggalkan sholat wajib Duduk Karena aku ingin tahu siapa diantara sahabatku Siapa diantara prajuritku yang pernah meninggalkan sholat wajib Tahu apa Tidak ada satupun diantara pasukannya Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel Yang disebutkan oleh nabi dengan ni'mal amiru amiru hadal jesak Baik-baik Komandan itu komandan yang membebaskan Konstantinopel Tidak ada satupun pasukannya Muhammad Al-Fatih yang duduk menandakan Tidak ada satupun pasukan Muhammad Al-Fatih semenjak balik yang meninggalkan sholat wajib Meninggalkan pabliyah dan pernah meninggalkan mbak dia Separuh pasukannya itu masih berdiri Separuh pasukan Muhammad Al-Fatih itu bukan hanya tepat ketika melaksanakan sholat timah waktu Tetapi sampai mereka juga rutin dan iltizam ketika melaksanakan sholat sunnah rawatif dan mbak dia Dilanjutkan lagi oleh kemudian Muhammad Al-Fatih Apa yang kemudian beliau lakukan Beliau kemudian mengatakan kembali Siapa diantara um pasukanku ini Yang semenjak balik yang pernah meninggalkan sholat malam Walaupun sekali saja Kenapa yang terjadi seluruh pasukannya Muhammad Al-Fatih duduk Yang tidak duduk siapa? Muhammad Al-Fatih Seorang komandan yang membawa kemenangan Islam Sampai terciumnya beruang yang wangi Islam itu di derajatan Eropa Itu Muhammad Al-Fatih Seorang komandan perang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam Sampai dia berjuang membebaskan Konstantinopel InsyaAllah